Intro Halo guys, balik lagi ke episode kedua dari Blackpool Road to Glory series di channel CJM Dan ini gue karena rekamnya beberapa hari sebelum tanggal 18 Jadi gue gak tau apakah ini video bakal update tanggal 18 Atau kalian berhasil menyelesaikan misi gue like 250 Di episode pertama atau enggak Jadi gue masih gak tau Tapi yang jelas gue yakin sih ini kayak bakal episode kedua ini bakal upnya di tanggal 18 juga sih Karena kalian pasti nyelesain misi 200 like tersebut Jadi kita bakal langsung mulai dengan episode kedua ini Gue pasti bakal mainin 3 pertandingan awal kita di Pramusim Kita bakal main di Perancis Dan sebelumnya gue bakal urus beberapa kontrak pemain juga Jadi kita punya beberapa main yang kontraknya udah tinggal setahun Jadi pasti kita harus perpanjang Dan jangan lupa kita punya larangan dari manajemen untuk naikin gaji pemain Totalnya sebanyak 20% Jadi kita harus hati-hati Kalo misalnya naikin gaji pemain Kalo misalnya emang mereka mintanya gede banget Kita gak bisa afford sih berarti Kalo kayak cuman masih di bawah 1000 sih Masih bisa lah kemungkinan besar Oke ini dia Februari hari ini juga kita harus perpanjang sama Evan Dimas Karena dia kemarin cuman sign kontrak 1 tahun doang Jadi mungkin kita harus perpanjang jadi 3 tahun Untuk 2 pemain ini Evan Dimas juga Supaya mereka gak ribet nanti kayak minta balik segala macem lah Karena pastinya emang mungkin sulit untuk pemain Indonesia yang main di luar negeri gitu loh Mereka harus adaptasi makanannya, lingkungannya, segala macem Terus ada juga ini Dani Piu yang lagi out on loan Dia minta kenaikan juga sedikit Kita bakal kasih perpanjang Dan satu lagi Redshow juga nih pemainnya lagi di luar Lagi dipinjamin ke club lain Oke 3-2-50 important first team player Jadi itu semua pemain kita yang bakal gue perpanjang sementara Dan kita, oh iya gue bakal kasih atas kalian Sebelum formasi gue mau kasih atas kalian Untuk scout kita Ini beda dari yang Yuta Academy Kalau yang kemarin di episode pertama atau yang tadi gue kasih itu adalah 3 pencari bakat Kalau ini lebih ke apa ya Mereka bukan gak khusus nyari main muda gitu loh Tapi walaupun emang anyway gue suruh mereka main muda juga sih Jadi ada beberapa instruction yang gue kasih ke mereka Ini ada Alvy Baker ini di Inggris Terus ada juga Miroslav Maskov di USA, di Amerika Serikat Dan Ben McDonald bakal gue kirim ke Spanyol Dan ini masih di pesawat, masih terbang Dan untuk instructionnya gue bakal suruh mereka Yang pertama nyari central mid, box to box Terus yang kedua adalah defensive mid Yang punya defensive minded dan juga strong, kuat Center back yang kuat Terus full back yang punya kecepatan dan bisa dribble dengan baik Dan keeper Dan ini anyway gue kalian bisa liat di bawah tadi age range-nya 16-20, 16-23, 16-21 Pokoknya gue suruh mereka cari pemain-main muda Dan ini berbeda dari Yuta Academy Kalau Yuta Academy pasti emang pemain-main yang di luar ada gitu loh Yang gak ada di database FIFA Kalau ini adalah pemain-main yang ada di database FIFA Dan ntar bakal munculnya seperti ini Kayak contohnya Alvy Baker Nah ini dia, ini pemain-main yang udah di scout sama Alvy Baker Manfaatnya di scout apa, kita bakal tau Kalian bisa dilihat di kanan Ada range dari atribut mereka Misalnya kayak Tom Davis Atributnya untuk technical ability-nya 45-55 Shooting dia kurang bagus Tapi passing dia oke 55-55 gitu-gitu pokoknya Jadi bisa dilihat Kira-kira mereka tuh berapa lah ratingnya gitu loh Jadi ini udah ada berapa nama pastinya Dan sekarang kita belum butuh Karena kita belum ada di transfer window Dan untuk sementara kita biarinya 3 pencari bakat ini istilahnya Tapi berbeda pastinya ya Ini kalian jangan salah loh Ini global transfer network sama Yang youth staff ini beda Kalau youth staff ini yang 3 orang yang kita beli dengan harga mahal Kita hire dengan harga mahal gitu loh Dan ini mereka masih dalam perjalanan juga Belum nyampe Jadi kita bakal tunggu laporan dari mereka kembali Karena gue harus secepat mungkin Masukin main-main muda ke youth academy kita Ke sekolah sepak bola di Blackpool ini Karena pastinya ya kita butuh banget main-main tersebut gitu loh Kita butuh main-main muda yang emang Kayak niat main bola Passion gitu Jadi gak cuma soal duit Karena mereka pasti gaji bal kecil banget Karena mereka bakal pertama kalinya Sign kontrak profesional bersama Blackpool gitu Jadi itu hal yang bagus Untuk youth academy Terus sekarang kita bakal Oh iya ini dia Formasi yang gue udah Tentuin Jadi kita bakal pake 4-4 2 Dan ini starting lineup gue Yang versi gue Jadi kalau misalnya kalian punya Versi berbeda Kalian bisa tulis di komen aja Sampai seperti episode pertama Dan ini versi gue Menurut gue ini terkuat Atau terbaik Yang bisa kita Turunin Jadi untuk posisi striker ada 2 Delfu Nesson juga Faisal Menurut gue mereka ada 2 striker yang Lumayan bagus Striker terbaik kita Masih muda pula 23 dan juga 25 tahun Untuk line-nya tengah Gue pake paint 24 tahun Dan kelebihan dia adalah Liat lah Stamina hijau Jumping balance hijau Jadi pasti dia bakal jadi pemain tengah yang bagus Dan dia bakal gue Bikin lebih defensif Dan sebelahnya ada Evan Dimas Santal King Mate Yang juga perannya bakal vital banget buat kita Terus di kanan ada Febri Haryadi Jadi ini sengaja gue mainin Evan sama Febri di kanan Supaya ada koneksi Indonesianya lah Bisa bilang begitu Febri gak usah diragukan lagi sih Emang pemainnya sangat-sangat bagus Dan di kiri ada Oyasi Samuel Sayap kita Yang masih berusia 18 tahun Ini juga pemainnya sangat-sangat bagus Bisa dilihat Seperti itu ada 87 Di usia masih 18 tahun Dan untuk back 4 kita 4 pemain bertahan kita Di kiri ada Taylor Ini juga salah satu rating tertinggi Pemain dengan rating tertinggi di squad kita 67 Dia punya allrounder yang bagus banget Statusnya Walaupun udah 30 tahun Dan dia adalah kapten kita Robertson Sutterback masih muda 22 tahun Bisa main di Tengah ataupun di kiri Dia juga lumayan oke Statusnya bisa dilihat Dan Satu lagi adalah Aldred Ini Strengthnya 80 Makanya gue pilih dia Dia masih berusia 25 tahun juga Masih relatif muda Dan Miller di kanan 25 tahun Dan untuk keeper Gue bakal kasih Ke Myles Bonny Untuk start Jadi kenapa? Karena pastinya Keeper kita yang lain itu Slow combi itu Udah 28 tahun Dan lainnya itu 24 tahun Jadi kayak Menurut gue Bonny ya Sekalian aja gue jadi starter Dari sekarang Siapa tau Dalam waktu 3 musim 4 musim Dia bisa jadi keeper yang bagus Dan mungkin bisa Terus jadi keeper utama kita Why not? Karena emang dia Actually pemain kita Jadi Gue diseriusin juga Mau kasih tau kalian Gue gak bakal kayak Kebanyakan ganti Pemain dari Pemain utama Yang ada di squad gitu Kayak contoh Main-main muda Misalnya Bonny Kalau misalnya Nanti perkembangan Bonny bagus Dan dia bisa berkembang Dan dia bisa main bagus Misalnya kita nyampe ke Championship Atau Premier League Gue gak bakal ganti dia Gue gak bakal beli keeper baru Yang lebih bagus gitu loh Kalau misalnya dia bisa step up Tapi kalau gak ya Berarti gue harus beli keeper baru Terus kayak misalnya Oya Samuel juga Oya Samuel ini 18 tahun kan Kalau misalnya dia bisa Nunjukin bahwa dia Bagus di posisi tersebut Mempertahankan tempatnya Gue gak perlu beli sayap Yang bagus lagi gitu Itu dia Terus untuk benchnya Ada Matt Ini striker butuhnya 26 tahun Yang lumayan bagus Striking 83 Ada Potts Potts juga masih lumayan muda Relatif muda 21 tahun Terus ada Phyllis Kirk juga 25 tahun Yang versatile banget Makanya Masuk ke bench Karena Kalau misalnya dia ada di bench Kayak kita butuh striker Kita bisa main dia Right mid bisa main dia Central taking mid bisa main dia Jadi Itu kelebihan Kita punya pemain Yang posisinya tuh bisa Banyak gitu loh Macem-macem Gak cuma bisa di satu posisi doang Terus kita juga punya Mike Alistar 30 tahun main senior Yang juga versatile Bisa main dimana aja Dan stamina di 90 Jadi ini bisa jadi Pemain backup yang sangat-sangat bagus Terus untuk right back Kita punya Nolan 27 tahun Aimsun yang sangat-sangat muda juga Yang bakal jadi backup dan line-ness Keeper udah sudah 24 tahun Dan Sisanya ada di Reserve Dan untuk Odelusi sama Flores Mungkin kalian bingung bang Odelusi bagus banget tuh bang Kenapa gak main aja ya Seperti yang gue bilang Dia adalah pemain pinjaman dari Wigan Dan gue gak yakin Apakah bakal permanenin dia Atau enggak gitu loh Kalau misalnya kalian mau Permanenin boleh sih Odelusi sama Flores nih Tapi kalau misalnya enggak Ya buat apa Gue kasih diri jam terbang Mendingan gue kasih kesempatan Buat Oh ya si Samuel yang masih 18 tahun kan Dibanding gue Kayak istilahnya naikin rating Pemain yang bukan main kita gitu Main yang anyway Ntar akhir musim bakal balik ke Wigan kan Jadi itu dia Dan untuk Rollsnya kalian bisa lihat Kapten Taylor pastinya Untuk free kick gue bakal kasih ke Evan Dimas Kiri ataupun kanan Long free kick kasih ke Payne Penalty Eksekutornya dari Delpho Nesos Terakhir kita Left corner Right corner Evan Dimas juga Evan Dimas tuh emang Bakal jadi eksekutor bola mati kita Utama Nah ini dia yang penting Untuk instruction Gue bakal bikin Payne Stay back Gak bantu penyerangan Dan Evan Dimas Get forward Maju Jadi Evan Dimas bakal jadi Central taking mid Dan Payne bakal jadi Central defensive mid kita Itu yang penting Terus untuk Taktik kita bakal main Possession aja Kita bakal coba main possession Jadi Itu dia untuk Formasi kita Dan gue bakal langsung mainin Pertandingan pertama Di pramusim Kita bakal lawan Tim yang Antam berantah Gue gak tau siapa dia Kita bakal lawan siapa dia Tours FC Gue bener-bener gak tau Tim dari mana dah Sumpah Dan kita Dan kalian bakal liat nih Performa kita seperti apa Di pertandingan pertama ini Oke Jersey kita Orange Kayak kita bakal lawan Ini gila sponsornya McD tuh Liat gue juga Laper anjir McD Dan kita main di Perancis Pastinya di kandang PSG nih Park des Princes Dan ini untuk pertama kalinya Evan Dimas sama Febri Harihadi bakal Main Pake seragam Blackpool Walaupun ini bukan Pertandingan kompetitif Tapi ini adalah Friendly match Dan Yap Ini dia debut kedua Pemain asal Indonesia kita Evan Dimas dan juga Febri Harihadi Dan kalian juga bisa nilai Gue mungkin gak Gak bakal main Tiga pertandingan sih Karena tadi gue kira kayak Ini sekarang udah 10 menit Jadi Mungkin gue bakal cuma main Satu pertandingan Mungkin ya Kita liat nanti Karena gue gak mau Video ini kepanjangan juga sih Jadi mungkin lebih baik Di episode selanjutnya aja Gue edit Jadi episode selanjutnya Pastinya udah tanpa Vicecam Karena menurut gue Aktivitas tanpa Kita udah gak ada Dan gue udah jelasin Kalian semuanya Kayak squadnya Segala macem Jadi kita bakal cepat aja Langsung Mungkin satu episode Langsung selesain Pramusim Langsung kita mulai Musim kita Jadi ini dia Pertandingan kompetitif Pertama yang bakal gue Mainin secara live Jadi kayaknya mungkin Lebih baik satu pertandingan aja sih Supaya Kalian juga gak bosan Nonton 3 pertandingan Gak gue edit sama sekali kan Oke jadi ini dia Dan pokoknya Kalian harus Perhatiin baik-baik nih Kayak apa yang salah Di squad ini Karena ini bakal jadi Penting banget loh Kita Bakal menghadapi musim Yang sangat-sangat panjang Ini dia Evan Dimas Payne Taylor Kapten kita Jangan lupa ya Kapten kita Taylor Seorang left back Del Funeso Elor dan Ini dia Febri Hari Hadi Menunggu 13 Masih Febri Pergerakan bagus Dari Febri Hari Hadi Come on Febri Hari Uh gila Hampir loh Febri Hari Hadi Tendangan kerasnya Masih bisa Ditepis keeper mereka Dan anyway itu Free kick ternyata Evan Dimas bakal Ngambil free kick Yang jaraknya lumayan bagus Ini kalo bisa jadi goal sih Gila sih Luar biasa bagus sih Tadi tendangan pertama Febri Hari Hadi Hari Hadi bagus banget Dan Evan Dimas kan dapet sempat Untuk mencetak goal Bisa gak ya Evan Dimas Waduh Kurang ke kiri Nyaris banget Sematan pertama buat Evan Dimas Dari free kick Dan bolanya pun Kurang no kick ke dalam Oke gak apa-apa Kita bakal terus berjuang Jadi startnya lumayan bagus Dari dua main Indonesia kita Evan dan juga Febri Dua-duanya udah punya Percobaan ke gawang sekarang Walaupun Evan Dimas punya Off target Febri yang on target Aldred Evan Dimas Peran Evan juga bakal Penting banget buat kita Karena dia Kayak ya Instruktor di lir tengah sih Dia bakal jadi otak serangan kita Ini dia Masih ke Faisal Febri Woy Gila 12 menit Febri hari ini Udah dilanggar dua kali loh Emang pemain ini sih Luar biasa sih Kartu kuning Buat Tandia Main nomor 10 Dan ini sih bakal jadi yang Pemanangan yang disini kita liat sih Febri hari hari ini Menangin kita free kick Di tempat-tempat seperti ini Karena emang dia punya kecepatan yang sangat bagus Pergerakan sangat bagus Dan pain sekarang bakal Coba buat ngambil tendangan ini Kita coba Ah Ini dia Jeleknya kalo misalnya gue main pake Pemain-main yang ratingnya rendah Free kicknya susah banget Bener-bener sih Karena rating free kick mereka Kayak mungkin 50an kali Gak mungkin sampai 60 Itu bakal sulit banget Buat cetak gue langsung dari free kick Oh iya si Samuel Ini dia pemain berusia 18 tahun Pemain termudah kita Sama penjagaung kita pastinya Oke Febri udah semangat banget Udah lari ke depan Tapi Terlalu Cepet larinya Offside dia Oke Taylor Kasih ke Del Funeso Evan Dimas Misalnya kasih Febri Haryadi Deluar Kasih Woy Febri Haryadi Menangin Corner kick buat Blackpool Evan Dimas bakal jadi Aksu kotor Corner kita Kasih ke Evan aja balik Oke Crossing lagi Come on Hmm Sayang banget Woy Free kick lagi Yes Free kick lagi Sumba kita dapet free kick Banyak banget sih Karena Evan Dimas lagi-lagi Bakal jadi reksu kotor Oke gue sekarang Coba begini deh Aduh Sisa juga ya Dua kali Sekarang malah kerendahan Evan Dimas harus latihan lagi nih Free kicknya Masih kurang bagus Sisi Dapet Yes Feissel dapet bola Woy Siet Yes Dapet penalti kita Menit ke-23 Pergerakan bagus dari Feissel tadi Di sisi kanan Dan ya itu jelas Fall sih Dan Gue bakal Kasih kesempatan ini Buat Delfuneso Karena dia adalah Eksu kotor penalti kita Striker utama kita Terus Nomor Punggung 30 Dan ini dia Mungkin besar bakal jadi goal Pertama Blackpool Dan itu dia Goal pertama Di series Road to Glory ini Disatak sama Delfuneso Striker kita 1-0 buat Blackpool Ke-24 Dari titik putih Penaltinya gak gitu Bagus sih Pelan Tapi keepernya udah salah arah Jadi Yap Goal adalah tetap goal Pakikan Delfuneso Tadi Dan ini dia Gue akhirnya udah pake Meja sekarang Meja putih Pinggir lapangan Biasa gue pake Tracksuit doang kan Gak pake ke meja 1-0 Nice Evan Dimas Eh bukan sih itu Fabry ternyata Perception Evan Dimas Yang tuker posisi sama Fabry Hariadi Narik Balik ke Evan Come on Evan Wah Nice defending Oh iya si Samuel Crossing mungkin Udah Vaisal Yang Seundulannya masih kurang bagus Off target tadi Menariknya 28 Udah masukin setengah jam Dan menurut gue Permainan kita bagus sih Wih Keepernya gak jelas banget Gila ngapain Kayak kita benar-benar Dominan banget Dia punya 6 shot Mereka cuman punya 0 shot Belum ada Percobaan sama sekali Balik Wih Mereka benar-benar Ditekan abis ya Mereka benar-benar ditekan abis ya Gita Pertanda bagus pastinya Eh buset Eh buset dah lemparnya Wah Fall Semoga nah Isu Samuel Wah Kurang kuat dia Febri Febri hari adi Yang ngebantu pertahanan Gila Febri hari di sih Dimana-mana lo asli Bisa tadi ada di tengah Tiba-tiba bisa Dari kotak penalti Ngebantu pertahanan Eh Oke Bonny Keeper Berusia 18 tahun Yang Mungkin sebagian dari kalian Bingung Kenapa gue percayain Tempat utama Dibawa Mr. Gawang kita Ke keeper Berusia 18 tahun Tapi Ya itu sih Demi masa depan kita sih Ini dia Febri Iya kan Anjir No 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 Oke aman Berbahaya tadi Percobaan Trick dari Febri Dan bola kita Nice Evanimas Sika pain Alfuneso Di waju Baju wasit Baju mereka sama loh Biru hitam Bikin bingung asli Mana wasit Mana musuh kan Itu jadi kayak Lawan 12 main Sumpah Susah banget Mana wasit Coba bisa Biarin gak kalian Itu mana biru Mudah Lebih mudah dikit Banget Kalau dia lihat Tuh 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 Nice Defending Dia memasuki 2 menit terakhir Di bawah pertama Dan ini Fix gue bakal Cuma bisa main Satu pertandingan Di episode ini Karena Durasinya Ntar Jadi panjang banget Jadi kalian Harus nilai Dari keseluruhan 90 menit Gue main ini Gimana Apakah ada yang Perlu dibenahi Atau mungkin Posisi pemain Yang kalian Mau gue ganti Atau pemain Yang ada di bench Yang harus start Tapi menurut gue Starting lineup kita Lalu cukup oke Sekarang sih Langgaran 4 menit Menjuri time Di bapak pertama Kita masih Enggak 1-0 Sementara Buang Nice Evan Dimas tuh Wih Nggak dapet Evan Dimas Coba buat ngejar No Nice Save dari Pony Keeper yang Baru-baru-baru Lumayan kecil Tapi Jangan diremehkan Baru-baru-baru Yang kecil Bukan dari Dia nggak punya Tenaga Lihat Save-nya lumayan bagus Good job Connor buat Mereka Melor Boang Yes Udah kali 4 menit Lama-amat Sampai kapan bro Wih Bener-bener Nggak abis-abis loh Wah ini Sabun banget Abis nih Masih langsung Kebiasaan Memang Kebiasaan Masih tuh gitu Oke jadi Bapak pertama Lumayan oke Di awal-awal sih Kita kayak Explosif banget sih Kita Luar biasa banget Dan ini Evan Dimas Yang di kanan Nomor punggung 6 Febri hari-hari Gue kasih nomor punggung 13 Di Blackpool Skor sementara 1-0 Menit ke-24 Tadi Del Funenso Yang bersenjata goal Dari titik putih Dan kita bakal Langsung lanjut Mungkin Ke Bapak kedua Mereka bakal lakukan Pergantian main Satu pemain Itu sisa Kayaknya Leftback mereka Yang diganti ya Tau deh Oke Bakur tuh udah dimulai Ini dia Febri hari-hari yang bakal Yang di right mid Seperti biasa Faisal Evan El Funenso Kayak asis Samuel Kontrol kurang bagus Dari Samuel El Funenso Passing 1-2 Evan Dimas sama Taylor Aldred Melor Oke Wih dapet-dapet Please Oh iya semua Yah Terlalu deras Bolanya Dan Akhirnya malah Jadi goal kick doang Buat mereka Ayo dong tambah goal Sumpah Kalau bisa bahkan Evan Dimas sama Febri kali yang nyetak goal Biar goal di debut Kan nantep banget Tapi ini bukan debut Kompetitif sih Jadi kayak Yah Gak sepenting debut Kompetitif nanti Pas main di liga Nice Febri hari-hadi Oh bukan deh Melor ternyata Sam-sam di sisi kanan Melor ini juga Redback lumayan oke sih Dia punya kemampuan ofensifnya Cukup bagus Waduh Kuat Yes Kasih ke Bonnie Ini dia Febri hari-hadi Nomor punggul 13 Ini dia Oke kita bakal main Passing-passing pendek aja Ayo si Samuel Kalau gerakan bagus Ada Faisal True ball ke Wah True ballnya jelek Tapi Febri Positinya udah bagus banget tuh Nice Interception Ya Follow upnya kurang Mereka lebih banyak Nguasain bola sih Di bawah kedua sih Di bawah pertama tadi Oke Bola jauh Pindah sayap Sampai bisa rebus sama Del Funesso Come on Yes good Aldred Evan Dimas Febri hari-hadi Satu main lewat Nice Perkenakan bagus Aduh Lightback kita tuh tadi Melor Nah Kosong Jadi dia kan di sisi kanan Tutup Woy Buset Tutup bro Woy Wah gila sih Tung ya gak jadi goal Oke gue bakal lakukan Rite main Udah Rite 69 Jadi semuanya bakal gue tarik Yang bisa ditarik Kecuali keeper Jadi Faisal bakal keluar Terus gue bakal mainin Potts Evan Dimas sama Febri Juga gue tarik aja McAllister bakal main Terus Meller bakal diganti Nolan Dan Amson bakal masuk Gantiin Aldred Jadi itu dia Untuk keeper Biarannya tetap Bonnie yang main Supaya dia bisa dapet Pengalaman juga Dari turnamen Pramusim ini Oke ini dia Berapa 6 ya 6 atau 7 sih Pergantian main kita Di menit ke 69 Sementara kita masih Unggul 1-0 Main bagus Tapi kita babak kedua Kayak kurang menyerang sih Gak se Explosif babak pertama Jika kita tadi Awal pertandingan sih Gila banget 12 menit aja Febri hari itu udah Dilanggar 2 kali Memang main lawan Udah menangin 2 free kick Oke Ini dia Bonnie Tanggung 25 Matt Strike yang baru aja masuk Nice Oke good Del Funeso Kasih ke McAllister Yes Kasih ke Matt Come on Matt Oh my god Sempatan buat Gandain unggulan Dan Tendangannya Gak sebagus Pergerakannya Karena pergerakannya Bagus banget Ini nyari celah Di antara 2 pemain Bertahannya Musuh Potts Ini Potts Main 21 tahun Jangan lupa Main muda Yang lu main bagus Oke Nice Terdapat bola lagi Bonnie Nice banget Gila Tendangannya Bonnie Oke banget tuh Bisa pass ke Main kita Dapat Wah Lagi-lagi Lagi-lagi Matt Please Nice Save Dua kali penyelamatan Yang sangat-sangat Bagus dari Keeper muda kita Connor Seki menit Ke 79 Oke Good Bawa Wah Sayang banget tuh Gak dapet Dapet dong Yes dapet C'mon Matt Yes Woy Masa kalah badan Malu-maluin C'mon Tyler 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 Kuat Tuh Bagus banget tuh Defense-nya Oke Wala kita Cep Felix Kirk Drawing lagi buat Blackpool Udah masuk ke 3 menit terakhir Di normal time Masih belum tau Injury time berapa Oke Dapet dong Ah Lagi-lagi Matt Yang Belum bisa maksimalin Sempatan dari tadi Oke Dapet C'mon gue kira itu Musuh Katanya wasit Nah Ball-ballnya Oke Full time whistle Dan kita berhasil meraih kemenangan Di pertandingan pertama Turnamen pramusim ini Walaupun cuman 1-0 Dan goalnya Dan cuman penalti Tapi Dapet pertama kita lumayan bagus Saat kita main dengan First team players kita Evan Dimas Febri Haryadi Oya si Samuel Menurut gue lumayan oke Terus juga kayak Formasi juga menurut gue kayak Bagus-bagus aja Dengan 2 striker Karena kita pasti butuh Itu Anyway kita pun punya banyak striker Di squad kita Jadi kayak gak usah takut Habis-habis Stalk striker Kalo misalnya kita mainin 2 striker sekaligus Jadi kita punya 7 shot 2 on target Not bad 1 jadi goal Terus untuk Ratingnya Delfuneso 8,1 Mailer 8,0 Not bad Febri Haryadi Dapet 7,4 Rating Evan Dimas 7,1 Dan Faisal 7,7 Karena dia Memenangkan penalti buat kita Jadi Overall Not bad Main bagus Dan itu dia pertandingan Perdana kita Di series Blackpool Road to Glory Kremote ini Jadi kalian bisa kasih penilaian ke gue Tentang pertandingan tersebut Kita bakal lanjut Transaction dulu Dan 2 pertandingan selanjutnya Bakal ada di episode ketiga Dari Blackpool Kremote ini Jadi kalian tunggu aja Dan Evan Dimas dan Febri Haryadi Udah naik ratingnya Masing-masing 1 Evan udah bentar lagi Ke 70 Luar biasa Oasis Samuel juga bentar lagi Naik ke 57 Oke Jadi kita lihat ada Berita apa nih Kayak Oke Ada 4 pemain yang udah accept Kontrak kecuali Febri Haryadi Oh dia minta Greater Squad Troll Oke kita bakal kasih Kaget gue Febri Nolak ini Oke gue bakal kasih crucial first team player Untuk Febri Haryadi Itu berarti dia Mau dimainin di setiap pertandingan Gila Febri Ya tapi Emang Gapapa lah Dia main yang bagus banget Dan Menurut gue kayaknya dia bisa Jadi pemain kepercayaan kita Dan Evan Dimas Accepted Contract offernya Nice Oke jadi kayaknya Untuk sementara Itu aja Kita masih nunggu Jawaban atau Hasil pencarian bakat Dari Tiga orang tersebut Youth Staff kita Untuk Youth Academy Karena saat ini kan bisa lihat Belum bisa dibuka Youth Academy Karena masih belum ada Pemainnya sama sekali Jadi kita bisa tunggu itu Dan Kayaknya itu bakal jadi Akhir episode kedua ini Thank you banget Buat dukungan kalian Yang sangat luar biasa Jadi semoga series ini Gak cuman kayak Meledak-ledaknya di awal Tapi sampai akhir Series ini selesai Ini bakal terus jadi Series yang kalian ikutin Jadi thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sampai jumpa